Presiden AS Joe Biden memberikan tanggapan keras mengikuti meningkatnya ketegangan antara Kremlin dan Gedung Putih. Dalam pernyataan publik pertama terkait Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut negara barat mengacuhkan kekhawatiran Rusia. 26 Januari, AS Joe Biden menyebutkan kekhawatiran Rusia dan NATO. Tapi sekarang sudah jelas, saya beritahu, sebuah Pemerintah, bahwa pemerintah Rusia tersebut menyebutkan kekhawatiran Rusia. Hungaria adalah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, tapi dulu berada dalam lingkar pengaruh Rusia. Sebelumnya Rusia menuntut agar Ukraina tidak diperbolehkan bergabung dengan NATO, yang dipandang sebagai upaya untuk memperluas NATO bahkan keperbatasan Rusia dan mendesak AS sebagai anggota NATO yang paling berpengaruh untuk menjamin agar Ukraina tidak bisa menjadi anggota NATO. Namun, lewat tanggapan tertulis yang disampaikan ke Rusia, AS dan NATO menyatakan bahwa tidak akan ada perubahan untuk penerimaan anggota baru NATO. Menurut pengamat, perselisihan antara kedua negara dengan senjata nuklir itu bukan sekedar masalah ideologi. Dan dengan mengirim 200 juta dolar sebagai bantuan keamanan ke Ukraina yang bukan anggota NATO, menunjukkan betapa signifikannya Eropa bagi kepentingan AS. Dengan ancaman sanksi ekonomi bertubi yang disiapkan AS dan sekutunya, Rusia butuh dukungan dari negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Akibatnya, hubungan pesaing utama AS, Rusia dan Tiongkok makin mesra. Meski sempat renggang saat Beijing menjadi tuan rumah olimpiade musim panas pada 2008, dan saat itu Rusia menyerang Georgia. Namun untuk sementara waktu, Beijing masih akan berfokus sebagai tuan rumah olimpiade musim dingin, menurut analis. Sementara olimpiade musim dingin berlangsung di Beijing dan mobilisasi militer terus dilakukan di kedua sisi perbatasan Ukraina, kebuntuan diplomatik antara AS dan Rusia pun masih akan terus berlanjut. Demikian laporan BOA.